Oke sebalik dengan saya Mas Prabu nah kali ini saya akan ini memberikan apa ya ke inti atau permasalahannya itu kalau misalnya waktu sendiri enggak getar tapi kalau saat banjengan dia malah tidak getar ya Nah itu apa Hai sepertinya tuh di ini di salah-salah pop filter sama ini sok ini ini kalau berbunceng lebih ada yang bersentuhan ya pasti antara atas dan bawah nah itu vonisnya ya bersentuhan disini artinya ini loh ketika apa banjengan filter ini filter ini dengan body atas tuh bisa nyangkut yang pertama bisa nyangkut terus yang kedua ini soknya ini bisa kan ini kalau yang sudah dimodifikasi atau sudah dipotong biasanya dia akan lebih empuk ya lebih capek rempuk terus apa Hai ini kayak merah terlalu rangkat ini loh terlalu rangkat ininya pernya terlalu menjadi rangkat gitu itu bisa digetar gitu nah terus ini tambah lagi kalau yang bagian dalam itu juga itu yang bagian intek throttle body itu kalau nanti bersentuhan sama jok sama bagasi juga bisa getar persentangan ini juga bisa getar yang dibawahnya ini bisa jadi getar nah ini jadi nanti kalau misalnya sendiri tidak bergetar tapi ketika berbunceng bergetar itu ya ini lebih apa ke antara atas bawah ini bersangkutan nanti kalian cek sendiri apakah bersangkutan apa enggak itu bukan berarti dari mesin atau dari apa Hai dalam-daleman ini tuh bukan yang pasti itu dari dalam apa dari ini maaf dari ini yang bersentuhan ya atau bagian itu bagian jok yang bersentuhan bagian throttle body dengan itu bagian throttle body dengan apa bagasi plastik bagasi yang atasnya sini bersentuhan biasanya itu dilakukan ketika udah caper ya terjadi apa-apa apabila sudah dicaparkan atau yang kelebihan berat beban biasanya ya biasanya di motor motor metik jelas metik lain dibahas metik gitu kalau untuk lain-lainnya sih saya kira tidak jadi kalau misalnya sendiri tidak bergetar dan saat berbuncingan bergetar itu biasanya antara atas lapisan atas dan lapisan atas ini yang frame atas ini dengan yang frame mesin atas dan bawah itu bersentuhan jadinya kayak timbul getar-getaran gitu ya timbul suatu getaran yang ya bisa jadi ya mengganggu lah ya nah nah bagaimana cara mengatasinya yaitu ya jangan bawa beban yang berlebih ya kenali batas maksimal berat kendaraan Anda berat beban kendaraan Anda dan ya kalau misalnya yang membonceng dan yang apa mengemudi gede-gede gede badannya ya mohon untuk apa ya jadi pertimbangan juga ya kok bisa jadi dari situ juga bisa getarnya ya dah jadi itu dari berat pengendara berat boncengan dan berat barang bawaan nah ini bisa jadi hal itu yang menyebabkan getar nah untuk ini yang apabila ini kok masih apa bergetar cara mengatasinya yaitu yaitu dengan cara ini apa mengganti shockbreaker dengan yang lebih tinggi nah lebih tinggi atau lebih keras keras pernya ya bukan keras ini apa tarik ulurnya asnya ini ini bisa jadi lebih enak nantinya Oke jadi lebih enak lebih aman jadi ini ini aja udah kena udah seberapa ini ya baru ditekan aja udah kayak gini gitu ya kurang lebihnya seperti itu kalau ini tetap kurangin apa kalau motor saya memang saya apa saya rasa kurang enak kalau keboncengan ya terlalu ambles karena saya ampukkan tapi kalau motor kalian yang ingin tidak bergetar ya ganti dengan shock yang lebih panjang bisa juga lebih lebih panjang dan keras jangan sampai ini umpung fungsinya jangan sampai ini bertanggeroan ya karena kalau ketanggeroan pasti nanti getar tidaknya sampai sini ya bagian sana juga ya jadi pertimbangan ya mengakalinya ya biar nggak getar ya itu kalau buat bencana biar nggak getar ganti shock yang lebih panjang shock lebih panjang dan lebih keras atau bisa juga ini dikerasin saya udah coba pakai steering off peredam bencang ya tapi ya hasilnya enggak begitu banget berasa sih kalau untuk yang bencana biar nggak getar atau tempat peletakannya aja ya saya yang kurang tepat jadi terlalu dibawa harusnya di sini ya otaknya ya ya Oke coba bisa kita tes lagi ya ya ini guys saya baru pakai motor skopi dan kalau buat bonjengan enggak agak getar ya enggak getar ini istri saya yang depan aduh ini tasnya tak kejengih nah ini sejauh ini ini ya enggak enggak getar ya di tarian awal ya kalau barium kemarin sempet getar kalau buat boncengan ya lu 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 mungkin vonis saya apabila vario itu bergetar dan ini tidak bergetar kemudian bisa di shockbreaker nah kalau nggak di shockbreaker ya kemungkinan pengaruh pada G rasio di garden itu loh itu juga berpengaruh kalau scoop scoop kan kecil ya rasio kecil tapi kalau punya vario itu kan rasio berat ya termasuknya ya jadi mungkin tariannya rada berat ini tariannya ringan jadi enggak agak getar ya meskipun saya caparkan tiga jari sebrekernya tetap aman jadi masih aman ya kemungkinan untuk vonis di vario masih bergetar dan ini di scoopy aman yang sentosa tidak bergetar ya meskipun saya caparkan dan bug filter ada bersentuhan dengan bodi samping di overall nanti coba kita pelajari lagi yang varionya ya oke ya lo guys jumpa lagi dengan saya Koh Prabu nah kali ini saya akan menjelaskan apa ya bukan menjelaskan kayak sharing aja sharing pengalaman kalau yang itu lho apa motor metik masih bergetar ketika berboncengan dan masih berasa kurang nyaman kalau berboncengan ya jadi tanda-tanda itu kalau kita apa pun berboncengan atau bawa barang beban berat yang gak berat gitu tuh kayak bergetar gitu entah bergetar di sektor bodi-bodi atau sektor stang sampai di kaki nah itu saya kemarin sempat mereset dan sempat mencari tahu ya nah itu tuh saya juga agak pusing dan agak kurang kurang referensi juga ya jadi saya mencoba untuk membongkar satu demi satu part yaitu yang saya bongkar itu urutannya itu seperti halnya di sektor mesin di sektor kaki-kaki ya di shock breaker bagian depan dan belakang nah itu kita nilai sendiri itu bagaimana kalau misalnya secara ayunan secara shock ngesoknya secara mainnya itu bagus masih banyak terbilang nyaman ya berarti oke lah masih oke kita cari lagi nah bagian laker roda depan dan lahar belakang motor Matic itu kan ada laharnya ya bagian roda itu juga kita cek kalau bagian di bagian di belakang yang apa roda belakang itu kita cek juga laker di dalam CVT ya laker di dalam CVT dan laker di area itu gearbox oli nah tapi kalau yang laker di dalam gearbox oli itu saya kira dia masih lama ya durabilitasnya lama dan saya kira masih awet-awet aja ya untuk motor zaman sekarang tapi kalau dia sudah berumur motor itu sudah berumur lima tahun lebih bisa bisa jadi untuk mengecek atau membongkar gearbox oligarden itu kita bongkar dan nanti kita lihat apakah ada yang sudah perlu diganti ataukah belum nah untuk yang untuk yang keberapa tadi aku ke pertama atau yang kedua nah itu kalau saran saya bagian peredam-peredam kayak laker laker itu kita cek nah kalau sudah baru kita ke engine mounting ya kalau di motor Matic Honda itu kebanyakan kalau yang sekarang yang yang apa kayak yang 2021 2021 kebawah itu yang masih menggunakan engine mounting itu nah itu kita lihat di bagian karet peredamnya apakah sudah kenyang masih kenyal atau sudah keras dan itu bagian itu lho bagian bautnya itu juga itu lho itu apa Hai pengaruh itu tingkat kekerasannya misalnya masang engine mountingnya itu terlalu kencang bautnya yang ada dapet sasis antara sasis kendaraan fare apa kovah iya bisa aja vario itu misalnya vario motor vario ya itu antara sasis dengan engine mounting itu akan disambungin dengan apa di hub dengan baut dan peredam karet Oh ya Nah itu kalau misalnya kencangan juga dia juga berpengaruh kalau misalnya agak kendur juga berpengaruh Nah apalagi kan kalau motor Matic dengan shockbreaker tunggal biasa-biasanya di motor niaga Matic Honda dan Yamaha ya kalau Yamaha sudah jarang sih itu Maxi kelas Maxi ya mungkin leksi-leksi itu satu atau dua ya saya lupa itu Nah itu kalau misalnya contoh di vario ya yang semua genre menggunakan satu tunggal shockbreaker nah itu dia lebih beban itu dipijakan kaki bagian depan bagian itu bagian roda depan jadi kek tumpuan bebannya itu dia itu lebih di bagian deck apa bagian shock shock depan Hai gimana ya jadi itu kalau vario kan satu shock di belakang gini Nah itu tuh tumpuannya itu di antara tumpuan beban nanti jatuhnya itu di antara laker depan laker itu komstil sampai ke T dan nyambung ke shock breaker depan Nah jadi terkadang kalau Matic itu band depannya itu habisnya tidak rata Nah itu berarti itu terjadi tumpuan beban di situ Nah tapi kalau misalnya band depannya agak rata Nah itu berarti bisa jadi motor itu beban bebannya itu kayak balance ya Nah saya itu baru menemukan satu tuh yang motor yang saya kira hebat dalam pembuatan itu ya Scoopy itu Scoopy 2021 dan Scoopy 2022 yang rangkanya udah esaf Hai Nah kalau yang rangkanya udah esaf itu saya sukanya itu dia balance ya imbang sekali seimbang dan untuk kolostang itu motor nggak akan lari kanan kiri untuk nikang-nikang bermanufa dia juga enak dan apa Hai dia juga lebih bagian band depan dia berkurangnya itu hampir apa rata ya jarang ada berenculan tuh saya jarang lihat nah ini Wah ini mungkin keunggulan sasis baru milik Honda esaf itu yang banyak esaf itu ya Nah itu saya saya demen banget ya sama Scoopy uh lumayan juga nah untuk nah tapi yang saya rasa rada parah itu di vario 125 yang generasi old yang 2012-2014 ya Nah itu saya kira seperti mod milik motor saya itu sudah saya ganti setenya saya ganti saya ganti setenya masih saja kurang kayak gimana ya masih aja kayak kayak bebannya tuh nggak balance gitu loh masih kayak gimana yang rasanya masih kayak kurang balance berarti saya kira tidak hanya mengganti tes saja tapi juga sasis keutuhan sasis itu juga berpengaruh Nah dari sini apabila metik Honda itu kan menumpukan beban di bagian area depan nah kalau menumpukan bagian ke bagian area depan itu tentunya getaran kalau milik vario yang baru ini getarannya jadi lebih terasa halus ya kayak soalnya kan beban di bagian pijakan kaki dan distang beban ditaruh depan semua jadi lebih smooth motornya ya Nah tapi kalau misalnya kita kayak motor saya milik vario saya saya coba alokasikan beban itu di bawah bokong saya di bawah bokong saya jadi itu sok belakang saya pendekin jadi badan saya tegak kayak naik kayak ini duduk di kursi baru sok depan saya ganti milik Satria Dua Tak dan Asnya milik San As sama sok belakangnya milik N-Mac ya jadi dia lebih tegak nah itu ternyata masih gagal ya saya masih gagal dan perlu masih banyak PR walaupun terbilang untuk perjalanan jauh sudah jauh lebih nyaman ya tapi tetap banyak PR nah dan saya kira getaran bergetar ini jadi bersumber dari sasis juga berpengaruh sebetulnya nah kenapa saya bilang sasis motor juga berpengaruh karena untuk Scoopy yang udah berangka S-Saf sendiri dengan yang milik saya yang vario lama yang masih tubular biasa itu itu pengaruhnya itu lumayan berpengaruh ya Scoopy itu enggak enggak ada getar meskipun boncengan sama istri enggak ada getar masih halus-halus saja sedangkan vario dia kayak timbul getar saat berboncengan nah itu saya rasa itu kayak apa ya bagian sasis tuh pengaruhnya itu juga lumayan tinggi juga ya sangat tinggi menurut saya bukan lumayan tinggi nah ditambah bagian shockbreaker belakang kalian harus hilang ingat juga kalau shocknya itu masih ini seperti ini shocknya itu masih berfungsi mentolnya ini atau enggak ya karena kalau shockbreaker ini dia berpengaruh di peredam getar juga dan apabila shockbreaker sudah berkurang kenyamanannya bisa diservisi tukang shockbreaker atau ganti dengan yang aftermarket ya nah untuk apa apabila biasanya kalau getar itu kalau bagian shock belakang itu dipotong kan jadi lebih pendek nah itu bisa jadi getar nah getarnya kenapa ya karena tumpuan beban belakang kan lebih pendek jadi lebih menekan ke bawah ditambah takutnya itu kalau box filter udara menyentuh di bagian atas bodi itu juga bermaruh nah saya sudah mencoba mengganti part-partnya ya yang pertama saya coba ganti part motor vario saya yang bergetar pakai ini apa rumah puli rumah pulinya saya ganti ini yang orinya ya saya ganti milik airok nah itu lumayan enak ya ganti milik airok itu jadi motor tuh berasa lebih kecepatan sih enggaknya sama aja ya cuman motornya itu enggak lemot gitu loh ibarat orang tuh diajak mikir garcep enggak lemot untuk diajak kerja tuh garcep ya cuman jadi lebih enak nyaman sih cuman ya itu jadi lebih boros ya tentunya ya karena lebih ringan tau ya nah terus untuk kipas saya masih pakai standarnya ya pakai kipas masih pakai standarnya milik apa varionya tapi yang saya terus saya di yang bagian belakang kita enggak usah ganti ini enggak usah ganti perl apa sendirian enggak usah ganti enggak usah enggak perlu ganti karena ini setiap perl ada ciri khasnya masing-masing ya ada pun itu yang panjang pendek original yang panjang pendek atau yang panjang pendek versi racing itu ada ciri khasnya masing-masing dan saya sudah mencoba mengkoperasikan dan mencoba sudah saya jelaskan di video saya yang satunya ya nah Hai dan untuk kalian yang bergetar motornya saat berbuncingan saya kira kalian yang pakai ini pelor kalian pakai pelor nah ini dicopot dulu aja dilepas dan gantinya kan ini kan pelor dibawahnya ini ya apa persevete ini bagian bawahnya sini ini saya yang dapat ini mana tadi nah ini dapat ini kan ini gini tahu nah ini yang dapat ini ini tuh nanti kasih dikasih gris ya ini 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 sama ininya tuh dikasih gris ini sama ini dikasih gris biar lebih enak dikasih gris dan jangan sampai ininya karatan ya pasti berpengaruh kayak gini jangan sampai karatan kayak gini jangan sampai nah kalau aduh kalau sudah masih bergetar sampai situ buat bermudian masih bergetar berarti solusinya itu sok belakang pakai orinya tapi kalau kalian ingin yang lebih empuk dibawa ke tukang sok breaker di empukkan lagi bisa di video saya yang sebelumnya sudah saya banyak tunjukkan ya cara membuat sok empuk dan apa yang hal yang terakhir itu ternyata malah diluar dugaan saya yang tidak apa ingin saya katakan tapi memang mungkin berasa ya Nah saya akan coba ganti hal yang terakhir itu ganti oli garden ya dengan oli motor bebek atau motor kopling atau yang kita kenal dengan motor sport nah itu akan saya ganti pakai itu jadi saya nggak akan pakai oli garden tapi akan pakai oli garden yang pada umumnya tapi saya akan pakai oli milik transmisi motor bebek atau oli motor sport ya Nah apakah berhasil coba ya kita buktikan besok karena saya kira oli di garden ini kan ibaratnya kan motor kan berat ini apa tuh nah misalkan oli kan berat ibaratnya oli itu berat eh kok sorry sorry apa motor itu kan terkena beban berat nah apabila sirkulasi di oli garden itu kayak kena kena tumuan berat kan pas dibawahnya langsung ya dari pemboceng itu tuh saya kira pergerakannya mungkin juga terganggu ya kalau tambah berat ya jadi kayak ibaratnya kan kalau motor metik kan banyak banget transmisinya dari mesin area CVT habis area CVT baru di oli garden apa di bagian gear garden baru dulu roda beda dengan rantai yang langsung mesin rasio depan satu rantai rasio depan rasio belakang roda yang lebih simpel jadi loss powernya itu banyak metik ya karena menurut saya terlalu banyak apa aliran aliran yang harus diteruskan aliran tenaga yang harus diteruskan itu nah jadi coba kalian ini coba sebelum kalian mencoba saya akan mencobanya dulu ya ganti oli garden dengan oli motor transmisi apakah berhasil atau tidak walaupun secara logika seharusnya enggak berpengaruh ya tapi akan saya coba ya apakah berpengaruh Oke simak terus videonya ya ciao capek ngomong halo halo guys kembali lagi ini dah hari kelima ya dapat dari kemarin nyoba pertama itu getar di kilometer 58 pas ini udah dapat 800 nah ini apa saat saat boncengan getar udah ketemu ya ternyata saya kurang tahu juga analoginya dan logikanya seperti apa tapi ini tuh udah ketemu dia sumbernya di gerbok apa garden di gerbok garden ya saya kurang tahu juga kenapa salahnya dan apa resikonya dan analoginya seperti apa tapi emang bener lokasi getar saat kecepatan 40 sampai 60 dan saat berboncengan itu dari gerbok ya kok bisa nah kemarin tuh kan getar nah setelah getar itu saya coba tap olinya saya ganti pakai oligard ya Hai ya ganti ganti kita ganti ganti lebih ganti lebih tapi masih moz pro masih kok enggak masih parah getar di 40 60 sampai saat boncengan juga getar parah Nah terus saya coba ganti oligardernya walaupun bentuknya masih bagus kemerah-merahan bagus tapi tapi ternyata setelah itu saya coba tap olinya saya ganti pakai oli bebek ya olinya itu saya pakai ini saya pakai oli merek bm1 bm1 dengan ini ya ini spesifikasi ini yang agak kental ini masuk enak buat motor jadi enak dan enak buat lari motor jadi tidak getar Alhamdulillah buat bonjangan sama istri dah sembuh total tidak ada getar ada mungkin getar tapi sangat minim ya sangat-sangat minim dan saya rasa itu wajar ya tidak mengganggu Oke jadi ini udah sembuh dah aman tidak getar kita coba tes ya sambil jalan nggak ada getar ya halus sekali bodinya halus sekali Oh ya dan ini ditambah juga itu apa bagian CVT juga sudah saya ganti ya bagian apa yang enggak cuman di apa oligarjan aja yang diganti ini pulih depan dan kipas saya sesuaikan dan saya ganti dengan milik airok dengan bobot roller 13gram tapi ke kemiringan derajat antara kipas pulih dan rumah-rumah roller saya sesuaikan lagi jadi lebih nyaman dan lebih enak ya untuk beltnya baiknya pakai yang vario 125 terbaru yang ada gerigi bolak-baliknya ini udah sembuh udah enak Oke kita cukup sampai sini ya kalau masih ada pertanyaan ternyata oligarjan itu pengaruhnya besar sekali ya ternyata oligarjan itu bisa juga meredam getaran di motor ya saya juga kurang paham padahal ini kan ketekan soknya sampai ke sini dan kalaupun ketekankan ininya ya apa banyak ya tapi kok bisa sampai getar sebudi dan semesen itu saya juga kurang paham tapi yang pasti ketemu solusinya